Para pemirsa suyanto.id, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan afiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Bagi siapa saja, suyanto.id. Kita kali ini akan bersama Ibu Beni Sukandari MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Keluar Kabupaten Magelang. Kita akan mengupas lebih tuntas mengenai gerakan literasi di sekolah itu yang nyata-nyata bisa menghasilkan. Banyak buku yang ditulis oleh komunitas sekolahnya, yaitu siswa, guru, pegawai, dan tentu Kepala Sekolahnya. Dan oleh karenanya jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Ini adalah merupakan episode ketiga yang terakhir untuk melihat apa yang terjadi ketika gerakan literasi dicanangkan di SMA Negeri Satu Keluar Kabupaten Magelang. Kita sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto. Ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah memperbincangkan bagaimana literasi digalakkan di SMA Negeri Satu Keluar. Dan caranya sudah disebutkan. Kemudian outputnya, banyak buku menjadi kenyataan bisa ditulis komunitas SMA Negeri Satu Keluar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa dampaknya, Bu, ketika orang-orang pada suka menulis itu dalam keseharian, baik secara akademis maupun terhadap sikap akademik, nilai-nilai yang bisa diambil dari gerakan literasi yang Ibu canangkan itu. Bu, Bu Beni. Ya, terima kasih, Prof. Jadi, dampaknya itu sangat luar biasa untuk kehidupan dan pengembangan gerakan literasi di sekolah kami, Prof. Jadi, anak-anak semangat untuk membaca, kemudian berkunjung ke perpustakaan, kemudian mulai mengikuti gerakan untuk menulis, mereka bersemangat, seperti itu, itu yang siswa. Sehingga siswa pun tergerak untuk ke sana. Bapak-Ibu guru juga sama. Bapak-Ibu guru kita latih untuk menulis artikel, menulis PTK, menulis best practice, dan seperti itu, termasuk juga menulis buku populer. Nah, akhirnya masing-masing itu memiliki karya mereka sendiri sesuai dengan, apa ya, sesuai dengan passion mereka. Jadi, mereka bisa menulis buku ajar, dan seterusnya. Kemudian, sejauh ini, Prof, itu sudah ngantri 43 artikel yang ditulis oleh Bapak-Ibu guru di Jawa POS. Itu suatu yang sangat luar biasa karena sudah bisa merambah ke sana. Kemudian, buku masing-masing menulis itu sesuai dengan passion mereka. Ada yang menulis buku ajar, ada yang menulis kumpulan terpen, ada yang menulis kumpulan puisi, ada yang menulis yang bertemakan pendidikan, memoir, dan sebagainya. Sehingga, ada 66 judul buku yang kita lonceng secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan pada tanggal 28 Oktober 2021. Sehingga, kami pun mendapatkan, jadi dampaknya kami mendapatkan penghargaan dari Leprit Prof. Pembaga prestasi Indonesia Dunia. Ini penghargaannya itu juga merupakan karena kita melaunching jumlah buku yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu yang dari Leprit. Oh ya, jadi kalau kita rumuskan adalah bahwa akibat dari gerakan literasi yang sukses tadi, itu kan menambilkan adanya branding yang positif terhadap SMA Negeri Satu Keluarku. Dikenal orang, dikenal media, dikenal masyarakat, dan dikenal siapa saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, itu juga ada para penerbit yang mengenalnya setelah antri di media masa itu, terutama di Jawa Post, sehingga mereka berminat untuk menerbitkan beberapa atau banyak dari hasil gerakan literasi itu. Bagaimana kira-kira, adakah pendekatan dari sekolah kepada penerbit supaya diantara buku-buku itu diterbitkan? Sudah ada atau mau direncanakan ada? Untuk yang penerbit ini kan kita sudah bekerja sama dengan penerbit yang kemarin itu kita launching bareng-bareng. Oke. Nah, ya, terus kemudian ini teman-teman kalau yang buku ajar mungkin kita tawarkan ke siswa, ke siswa bisa memiliki karya buku yang ditulis oleh bapak-ibu gurunya. Sehingga paling tidak siswa tangga, buru-burunya juga senang karena buku itu bermanfaat. Nah, kalau misalnya ada penerbit yang tertarik, kami pun juga siap untuk bekerja sama begitu. Nah, ini kami hanya baru memikirkan bahwa yang penting kita berkarya. Nah, nanti ke depannya itu bisa. Nah, kemudian buku saya ini, buku saya ini Prof, ini. Oke. Ini sopan. Sopan, ya. Ini perubahan dari best practice saya, membangun strategi socio-eco-planership sekolah di masa pandemi itu dari best practice saya ubah menjadi buku. Nah, ini juga istilahnya kepala sekolah itu pun juga harus bisa menghasilkan karya ketika meminta anak buah untuk begini. Dan sebetulnya kalau mau kan semua kepala sekolah itu sudah melakukan sesuatu yang menjadi praktek baik atau best practice itu. Itu tinggal, bukan tinggal, perlu upaya untuk menorehkan ke dalam bentuk tulisan. Karena itu baik menulis itu, karena ada semuanya publis operis di dunia itu sudah diyakini. Nah, oleh karanya saya kira, bu, kalau diterbitkan, itu mudah-mudahan ada rencana. Memang jangan menunggu, sehingga proaktif datang ke penerbit-penerbit supaya bisa dibaca lebih banyak orang. Lebih banyak orang membaca, lebih banyak orang teredukasi, sehingga gerakan literasinya bergaung ke mancanegara, ke dunia, dan juga ke seluruh poso NKRI. Ada nggak dari komunitas itu bercerita-cerita seperti itu, bu? Tentu saja ada prof, dan ini buku saya itu sudah diminta mau diterbitkan dulu seribu eksempar begitu oleh penerbit yang sebelumnya itu, yang kita sudah kerjasama, kemudian akan dipasarkan begitu di toko-toko buku. Itu baru yang buku Sosio Eko Prenership Sopan itu. Ya, itu adalah hal yang bagus. Kemudian, Ibu bisa melihat nggak? Orang-orang yang menulis itu akhirnya bisa menemukan jati dirinya sesuai passionnya yang disebut tadi. Sehingga mungkin setelah menemukan passionnya, itu mereka dipimpin lebih bisa fokus dan bisa diajak menuju atau memiliki common goal. Sehingga lebih mudah untuk mengarahkan bidan fungsi pemimpin, kepala sekolah kan, mengarahkan, mendirect orang-orang supaya menuju jalan setapak atau jalan lebar yang sama untuk mencapai common goal. Ada nggak dilihat dari dampak menulis itu, Bu? Itu saja ada, Prof. Teman-teman semakin biat untuk menulis, menghasilkan karya-karya sesuai dengan mereka. Misalnya yang dia tertarik dengan pernak, dia menuliskan apa yang dia geluti. Jadi ada yang Sabtu Minggu, bukunya yang pertama itu judulnya Sabtu Minggu Jadi Juragan Kambing. Kemudian yang tertarik dengan Anggrek, jadi di sekolah kan juga kita buat kebunitil untuk Anggrek itu akhirnya, itu ada guru juga passionnya ke sana. Akhirnya mencoba untuk menuliskan bagaimana budidaya Anggrek yang sederhana di sekolah. Kemudian yang tertarik dengan pengolahan sampah. Itu juga, Prof. Pengolahan sampah itu dia sampah jadi rupiah, itu yang pertama. Kemudian di rumahnya dia juga mengembangkan angkringan gitu. Akhirnya juga angkringan romantis yang ditulis. Dan ini proses menulis buku kembali sesuai dengan passion mereka. Jadi kami fasilitasi teman-teman yang memiliki passion di mana apapun itu, akhirnya kita dorong, kita beri motivasi, kita dampingi begitu untuk terus berkarya sesuai dengan mereka. Termasuk guru seni misalnya begitu. Dia juga memiliki passion yang sama di bidang seni, sehingga dia menghasilkan karya juga buku yang berkaitan dengan seni. Sembilan cerita, sembilan ceniman, dan sembilan pengalaman. Luar biasa ya. Saya kira mereka terasah nilai-nilai dalam dirinya. Misalkan nilai-nilai kehalusan budi. Karena baru melihat judulnya saja, itu kan ada judul yang misalkan saja menunjukkan orang harus progresif. Ada juga judul-judul yang dikatakan tadi sangat estetis. Ada yang romantis. Ada yang politis. Itu kan luar biasa ya untuk memperoleh pengalaman. Kemudian dari pengalaman itu direalisasikan dalam sekolah kehidupan. Seperti yang bertenang kambing, angkeringan. Itu insya Allah dengan menulis. Jadi sejarah-sejarah kepala sekolah yang lain ajak mereka menulis. Karena dengan menulis itu mereka mendapatkan inspirasi. Yang inspirasinya itu lama-lama karena menulis menjadi potensi. Sehingga menjadi kenyataan. Jadi ada Bu ya. Begitu pasti ada itu di SMA Negeri Satu Meluar itu. Yang punya inspirasi dari menulis. Lalu dikaitkan dengan upaya mereka. Sehingga upayanya itu menjadi lebih real. Itu maksudnya. Ada Bu ya? Ada Prof. Nah itu. Itu tadi apa yang jadi passion mereka. Jadi kita tidak perlu membatasi. Teman-teman guru maupun karyawan itu harus menulis apa tidak. Jadi kita tetap fasilitasi mereka. Mereka itu mau inginnya apa? Ketika mereka menuliskan pasti dia sudah mengalami. Dan dia bisa mengaplikasikan dalam hidupan sehari-hari seperti itu. Ketika yang menulis tentang sampah itu di sekolah. Dia juga menangani tentang sampah Prof. Jadi kita pada pengolahan sampah di sekolah. Kemudian bisa kita jual produknya seperti itu. Maksudnya dia menulis sampah jadi rupiah begitu. Ada Prof itu di sekolah ada hasil produksi. Bisa dikomersialkan ya hasilnya itu. Bisa Prof. Itu kita sudah menjual. Bahkan sampai kita harus menolak-menolak. Karena kurangnya tenaga, kurangnya waktu untuk memproduksi pupuk itu. Pupuk organik Prof. Oke. Itu cocok untuk apa itu? Untuk tanaman buah-buahan, sayuran, atau anggrek misalnya? Semua jenis tanaman. Karena itu benar-benar organik. Berasal dari kotoran hewan kambing. Banyak kambing, jadi bukan sapi. Kambing kemudian ditambah dengan daun-daun kering yang sudah kita fermentasikan. Oke, bagus itu. Alami. Kita kemas 3 kiloan itu Prof. Dengan harga cuma Rp5.000. Waduh, terlalu murah itu saya kira. Kalau Rp5.000. Mungkin pertama masih berjiwa sosial. Jadi entrepreneurship harus dihidupkan bahwa harus dihitung biayanya dan harga jualnya sehingga punya margin, punya untung. Walaupun untungnya itu tidak boleh banyak-banyak, tapi jangan sampai buntung. Maksud saya begitu. Nah, itu sudah bisa jadi produk. Nah, kemudian dari tulis-tulis gerakan literasi, itu kan nyata hasilnya. Di sekolah ibu ada nggak tagline mengenai sekolah ibu? Kemudian SMA Negeri Satu Keluar merupakan sekolah atau kandangnya para penulis di era milenial. Atau apapun. Ibu sudah buat tagline untuk SMA Negeri Keluar belum? Apa itu? Sementara ini kita tagline-nya bahwa SMA Negeri Satu Keluar bersinar begitu. Oke. Jadi kita ada bersih, kemudian indah, rapi, kemudian ada nyaman dan menyenangkan begitu. Oh, bersinar. Bersinar. Senarnya bukan menyenangkan. Jadi menyenangkan yang terakhir. Halunya tagline-nya itu. Responsif, Prof. Yang R-nya, R terakhir itu responsif. Responsif. Ya, baguslah. Misalkan tagline itu penting untuk membuat branding sekolah-sekolah itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ibu. Apa pesan ibu terhadap sesama kepala sekolah untuk misalkan memberdayakan gerakan literasi? Silahkan, Bu. Terima kasih untuk sesama kepala sekolah. Mari kita bersama-sama berserta dalam program pemerintah untuk mengembangkan literasi di sekolah kita masing-masing. Dimulai dari sesuatu yang sederhana, pada akhirnya teman-teman, semua warga sekolah, guru, karyawan, maupun juga siswa, itu akan menuju pada suatu titik di mana mereka mampu menghasilkan karya berupa buku. Yang awalnya mulai dari hal-hal yang sederhana saja dulu. Jangan langsung membuat buku begitu. Karena itu butuh waktu dulu untuk belajar, mengais, mengasah, bagaimana mereka itu mampu meluap, mampu menorehkan ide gagasan seperti itu dulu. Sehingga nanti ketika sudah melalui tahapan-tahapan dari hal yang sederhana, maka akan sangat mudah untuk seluruh warga sekolah mampu menghasilkan sebuah karya berupa buku yang ditulis secara tunggal atau solo. Oke, terima kasih Bu dan saudara-saudara, pemirsa, terutama guru, kepala sekolah, siswa, ikuti jalannya, ikuti perjuangan SMA Negeri Satu Luar dalam melaksanakan gerakan literasi di sekolah yang akhirnya sampah pun bisa jadi rupiah akibat dari inspirasi dari gerakan literasi itu. Terima kasih Bu Beni atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.